Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang saya akan memberikan informasi seputar pembaruan Kamis dari eFootball Pass Mobile tahun 2021 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua Disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti itu antara pukul 2 sampai pukul 8 itu seperti biasa akan dilaksanakan mainternet Teman-teman semua, berarti kan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 10 waktu Malaysia sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ataupun sampai jam 16 atau jam 4 petang waktu Malaysia Teman-teman semua, kemudian teman-teman semua saya tekankan kembali ini adalah batas maksimal Konami melaksanakan mainternet Teman-teman semua, kadang-kadang jam 12.30 waktu Indonesia Barat kayak minggu kemarin itu udah bisa dibuka Jadi buat kamu yang udah gak sabar untuk mainkan pesnya Teman-teman semua, kamu bisa coba cek-cek mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Jadi cek-cek aja teman-teman semua, mudah-mudahan si Konami bisa cepat untuk membereskan mainternetnya teman-teman semua Tapi ingat teman-teman semua, bagi kamu yang gak suka untuk bolak-balik ngecek football passnya apakah udah bisa dibuka atau belum amannya itu jam 15 waktu Indonesia Barat ataupun jam 16 waktu Malaysia itu pasti udah bisa dibuka seperti itu Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi masih akan adanya International Cup Home vs Away kembali dengan tim Home dan juga tim Away yang sama dengan hari Senin kemarin Jadi periode pengacakan International Cup Home vs Away itu biasanya dimulai di hari Senin dan Kamisnya, grupnya itu akan menyesuaikan dengan yang hari Senin sebelumnya seperti itu Dan seperti biasa teman-teman semua, kamu akan mendapatkan preset dan juga custom team sehingga totali hadiah yang akan kamu dapatkan itu adalah 200 koin dan juga tentunya 400 football point Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah menjelaskan masih akan ada Konami International Cup Predic Winner Campaign dan tentunya disini kamu akan disuruh untuk memilih kira-kira grup mana sih yang akan juara Kalau Open Sharing Channel teman-teman semua dukungnya grup B karena tentunya ada Perancis teman-teman semua jadi sampai 4 periode ini yang udah diumumkan juaranya teman-teman semua Perancis 1 kali juara teman-teman semua karena pertimbangan Open Sharing Channel karena banyak banget sih ketika online match itu mendapat lawan Perancis teman-teman semua Perancis terus teman-teman semua tapi untuk sekarang Open Sharing Channel malah mendukung orang-orang yang Perancis terus karena kalau misalkan makin banyak orang yang menggunakan Perancis maka lebih besar kemungkinan untuk grup B ini menang seperti itu teman-teman semua jadi silahkan untuk saat ini Perancis terus dan juga tentunya teman-teman semua kalau tebakan kamu benar kamu akan mendapatkan 1000 e-football point dan juga tentunya kalau kamu salah kamu akan mendapatkan 100 e-football point tapi kalau kamu tidak nge-vote teman-teman semua tapi kalau kamu tidak nge-vote teman-teman semua selamat melihat kebahagiaan orang lain karena tentunya mendapatkan e-football point secara gratis makanya usaha teman-teman semua makanya mantan kamu sudah bahagia dengan yang lain anjay kalau kurang usaha sih kalau kamu sudah cocok sama dia perjuangkan jangan dilepaskan teman-teman semua ya sakit 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 dan juga tentunya teman-teman semua hadiah dari event ronde ke-6 ini teman-teman semua tentunya akan diberikan di tanggal 26 bulan 8 teman-teman semua jadi kurang lebih kamis depannya sama konami itu akan dibagikan hadiah e-football pointnya seperti itu kemudian teman-teman semua buat kamu yang masih kebingungan gimana caranya untuk melakukan votingnya kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini karena tentunya open sharing channel sudah menjelaskan gimana sih cara votenya supaya kamu tidak gagal vote karena beberapa user ada yang katanya udah nge-vote tapi gak ngedapetin e-football pointnya berarti kan itu votingnya belum beres teman-teman semua jadi kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini supaya kamu benar nge-vote nya teman-teman semua mau beda sama open sharing channel gak apa-apa mau sama pun gak apa-apa karena open sharing channel pun gak tahu grup mana yang akan menjadi pemenangnya jadi kamu yang pilih kamu yang ambil resikonya seperti itu kemudian teman-teman semua untuk POTW dan juga iKlik Moment itu biasanya ada teman-teman semua dan juga tentunya untuk data maksimal rating dan juga sebagainya nanti open sharing channel akan bagikan jam 11 di hari kamis nanti teman-teman semua supaya informasinya lebih bisa dipertahung jawabkan lagi teman-teman semua kemudian teman-teman semua menurut prediksi open sharing channel di hari kamis nanti belum akan dikeluarkannya Cristiano Ronaldo ingat ya teman-teman semua ini hanya prediksi open sharing channel nanti informasi resminya di hari kamis jam 11 siangan lah kenapa teman-teman semua karena tentunya di hari Senin kemarin kita itu udah melihat si Cristiano Ronaldo kemudian teman-teman semua untuk si Messi kurang lebih 4 minggu kebelakang juga udah ada versi Leo Messi yang fans choice nya teman-teman semua jadi sama Konami pasti akan ditahan dulu kemudian untuk rasport juga kayaknya akan ditahan karena tentunya 2 minggu kebelakang kita udah masuk ke ikonik momennya MU teman-teman semua jadi menurut open sharing channel teman-teman semua kemungkinan besar sih ikonik momen Liverpool teman-teman semua karena kalau kita lihat disini teman-teman semua lihat Liga Inggris udah ada Serie A udah ada Liga Spanyol udah ada berarti disini kan tinggal Liga Inggris nih ya teman-teman semua jadi menurut open sharing channel sih yang keluar sih ikonik momen Bang Ipul dengan disini ada Fernando Elmorsio El Toreso, Owen ataupun Sabi Alonso kemudian teman-teman semua disini open sharing channel akan membandingkan antara si Fernando Elmorsio El Toreso versi Bang Ipul dengan Van Basten yang hadir di ikonik momen sekarang ya teman-teman semua kalau menurut open sharing channel sih teman-teman semua lebih bagus si Van Basten karena tentunya open sharing channel itu lebih ke strategi 2 penyerang daripada ketiga penyerang atau 1 penyerang pusat teman-teman semua nah si Fernando Elmorsio El Toreso ini akan sangat bagus kalau kamu gunakan dalam formasi 1 penyerang ataupun 3 penyerang karena tentunya lihat offensive awareness serta finishing bagus serta speed dan juga akselerasi ball control yang bagus jadi ini memang benar-benar solo striker banget teman-teman semua berbeda dengan si Van Basten kalau si Van Basten ini offensive awareness bagus cuma teman-teman semua lihat speednya jelek ball controlnya B aja cuma memang keunggulannya itu ada di low pass dan juga low pass sehingga enak banget untuk skema 2 penyerang dan juga tentunya si Fernando Elmorsio El Toreso ini jelek banget passingnya jadi wajar aja kalau dia memang ditujukan untuk solo striker teman-teman semua kemudian kalau kita lihat juga teman-teman semua lihat skillnya lihat si Fernando Elmorsio El Toreso ini udah punya double touch double touch itu kayak skill untuk solo karil ngedribble aja sih teman-teman semua sementara si Van Basten ini gak punya double touch tapi dia punya one touch pass nah inilah yang membuat kenapa Open Sharing Channel bilang bahwa dia lebih enak digunakan menjadi 2 penyerang dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya abaikan terima kasih telah menonton sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga selamat menonton selamat menonton dan juga Brunei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh